Intro Di bumi, badan air terbesar terdapat di laut sebesar 97%. 3% sisanya adalah air tawar yang digunakan untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Dari air tawar tersebut, dua pertiganya adalah gletser dan es dikutub yang berfungsi menstabilkan iklim global dan hanya satu pertiganya adalah air yang dimanfaatkan oleh 7 miliar lebih jiwa manusia di dunia, data WWF 2011. Merupakan fakta biologis yang tak bisa ditawar bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa air. Hubungan manusia dengan air adalah cerminan dari hubungannya dengan alam secara keseluruhan. Kebutuhan manusia akan air adalah ekspresi paling benderang dari kebutuhannya akan alam lingkungan. Air, dengan kata lain, adalah alam yang bekerja dalam diri manusia. Keberadaan manusia di planet ini bergantung sepenuhnya pada ketersediaan air dan kelestarian alam. Semua pembicaraan tentang pengelolaan sumber daya air tentulah berangkat dari kenyataan itu. Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa manusia membutuhkan kebudayaan untuk berhadapan dengan alam. Ketersediaan air bersih bergantung pada daya upaya manusia. Demikian pula dengan sebagian besar sumber daya alam yang lain. Disitulah manusia memerlukan kebudayaan. Suatu pengorganisasian pikiran dan tindakan yang terwujud pada tataran masyarakat seluruhnya demi menjamin kelangsungan hidup bersama. Sistem irigasi subak di Bali merupakan contoh nyata dari visi kebudayaan dalam pengelolaan air. Sungguhkah kita akan membiarkan seluruh proses destruktif ini berjalan begitu saja? Beranikah kita merebut kendali atas proses ini dengan menanamkan kembali logika pengelolaan air dan sumber daya alam secara umum pada bentuk-bentuk pengetahuan lokal dan praktik yang kontekstual? Terima kasih telah menonton!